Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Iza Mahendra, selaku kuasa hukum warga luar Batang, mengirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama untuk berdialog terkait dengan rencana pengurusan penggusuran, maksud kami, kawasan luar Batang. Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama menolak untuk berdialog. Yusril menyebut langkah Pemprov DKI Jakarta yang merelokasi warga kawasan luar Batang telah melanggar hukum. Maka dari itu, Yusril Iza Mahendra melayangkan surat kepada Pemda DKI untuk berdialog terkait rencana penggusuran kawasan luar Batang. Sementara Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama mengaku tidak perlu lagi ada yang dibicarakan ataupun dirundingkan. Kalau usahnya kasus luar Batang itu diklaim sebagai milik pemerintah DKI, maka berdasarkan undang-undang perbenaharaan negara, apa ada tercatat sebagai aset Pemda DKI atau tidak. Nah sertifikatnya atas nama siapa? Ternyata penduduk punya sertifikat. Dan kalau Pemda DKI tidak punya sertifikat atas tanah itu, yang nyerobot tanah itu siapa? Bukan rakyat. Pemerintah DKI yang nyerobot. Ada yang punya sertifikat. Yang kita bongkarkan itu bukan yang sertifikat. Kamu jangan dengerin Yusril ngomong lah. Itu orang asbun aja dia ngomong. Jadi kalau kami bongkar itu adalah sertifikat atas nama PD Pasar Jaya loh, kios-kios itu loh. Ada sertifikat. Kami punya sertifikat Pasar Jaya. Pasar Jaya 100% punya kami. Nah soal nanti ada yang Ruko yang di depan Bahari punya sertifikat, ya nggak bongkar, hak total. Saya juga nggak mumpul persoalkan kenapa dulu orang bisa dapat sertifikat. Padahal itu tanah negara gitu loh. Nih akan yang di laut. Sertifikat dari mana? Nah, itu sertifikat Tungkong. Lu apa? Meski dua fraksi di DPRD DKI Jakarta sepakat menghentikan pembahasan rapenda Tata Ruang Reklamasi, AHOK tidak akan melobi fraksi lainnya untuk melanjutkan pembahasan rapenda tersebut. Fraksi PDIP dan Gerindra DPRD DKI Jakarta, Semin lalu sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasan rapenda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, Tantai Utara. Yang kini tengah dalam pembahasan antara DPRD dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bila pembahasan tersebut dihentikan, maka hanya tersisa rapenda zonasi kawasan reklamasi yang masih dalam pembahasan antara eksekutif dan legislatif DKI Jakarta. Meski terancam dihentikan, AHOK tidak khawatir dan akan menunggu hingga masa DPRD DKI Jakarta kini berakhir di tahun 2019 dan akan melanjutkan pembahasan rapenda Tata Ruang Reklamasi setelah keangkotaan baru DPRD DKI Jakarta terpilih. Jalan terus, rekremasi jalan terus kan. Jalan terus? Dampaknya? Gak ada apa, rekremasi. Cuma dampaknya kalau kita belum tentukan ini, untuk kontribusi kan saya gak mau keluarin IMB, gak bisa IMB. Kalau bikin pulau juga butuh tiga tahun, jangan rugi mungkin menang yang udah jadi pulau nya. Kalau buat kami yang baru mau bangun pulau, kan bangun pulau bisa dua tahun, tiga tahun kok. Tunggu ganti DPRD 2019. Atau DPRD sudah dia pikir-pikir, sekarang ada penggantian, saya KPK proses, mereka mungkin akan loloskan. Terus kita maju kan. Hari ini, RAPERDA semua dipanggil KPK. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta mendukung sikap fraksi PDI Perjuangan yang mendesak pemberhentian pembahasan rapenda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Jarod Syaful Hidayat menegaskan, penundaan rapenda perlu dilakukan hingga usainya penyidikan dari KPK. Pasca terungkapnya skandal suap reklamasi Pantai Utara Jakarta, sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta mendesak untuk menunda pembahasan rapenda Tata Ruang Kawasan Strategi Pantai Utara Jakarta. Salah satunya adalah fraksi PDI Perjuangan yang menegaskan penundaan pembahasan rapenda tersebut. Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga kader PDI Perjuangan Jarod Syaful Hidayat mendukung sikap fraksi PDIP yang meminta dihentikannya pembahasan rapenda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Menurutnya pembahasan antara legislatif dan eksekutif sebaiknya ditunda terlebih dahulu hingga selesainya penyidikan KPK atas skandal suap reklamasi Pantai Utara Jakarta. Sementara itu DPP PKS membenarkan bahwa telah mengeluarkan keputusan pemecatan terhadap kadernya yang juga merupakan Wakil Ketua DPR Pak Ari Hamzah. PKS mengaku siap untuk menghadapi gugatan Pak Ari Hamzah terkait dengan keputusan pemecatannya. Menurut Ketua Departemen Hukum DPP PKS Zainuddin Paru keputusan pemecatan Fahri Hamzah sudah sesuai dengan prosedur dan Fahri dinilai melakukan 23 poin kesalahan sehingga Mahkamah PKS memutuskan untuk memperhentikan Fahri dari semua jenjang keanggotaan PKS. PKS juga membanta adanya kelompok internal partai yang ingin sengaja menghabisi kader Fahri. Zainuddin mengatakan bahwa perilaku yang dilakukan oleh Fahri tidak sesuai dengan karakteristik dari PKS. Contohnya cara berkomunikasi Fahri di dalam internal ataupun publik yang dinilai kontroversial dan juga kontraduktif. Padahal PKS telah melakukan beberapa kali melahsehati Fahri namun tidak ada perubahan. Dan menanggapi gugatan hukum yang diajukan oleh Fahri Hamzah, PKS siap untuk menghadapinya dan sudah menyiapkan jawaban terkait dengan pemecatan Fahri. Terkait gugatan hukum yang sudah disampaikan oleh Pak Fahri akan sampaikan gugatan ke pengadilan cara prinsip kami sudah siap untuk menghadapi itu termasuk jawabannya juga sudah ada tinggal nanti ketika di pengadilan akan kita buka dan pengadilan yang akan membuktikan kebenaran dan sejauh mana bukti-bukti yang akan kita sampaikan di sana baik oleh pihak Pak Fahri maupun oleh kami dari pimpinan PKS dan itu menjadi kebenangan majelis hakim untuk memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan. Pasal yang membahas soal kontribusi dalam Raperda, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta menjadi celah terjadinya praktik korupsi. Pemprov DKI mengusulkan tambahan kontribusi sebesar 15% dari nilai jual objek pajak sementara Balegda mengajukan jumlah kontribusi hanya sebesar 5%. Masa Nose, gimana? Apa benar itu buat? Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta menjadi arena bagi terjadinya praktik suap dan korupsi yang melibatkan anggota DPRD, DKI dan perusahaan pengembang. Pasal tambahan soal besaran kontribusi yang harus diberikan pihak pengembang kepada pihak Pemprov DKI menjadi celah bagi terjadinya patgulipat antara pengusaha dan anggota DPRD sebagai legislator. Dalam draft awal pada pasal 116 ayat 11, Pemprov DKI mengusulkan tambahan kontribusi sebesar 15% dari nilai jual objek pajak dari total luas lahan yang bisa dijual pengembang. Pemprov DKI menyebut kontribusi sebesar 15% dari NGO pilihan reklamasi ini akan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman dan rumah-rumah susun bagi karyawan yang nantinya akan bekerja di pulau tersebut. Namun dalam draft yang diajukan DPRD DKI melalui Balegda, kontribusi tambahan sebesar 15% ini diubah hanya menjadi sebesar 5%. Perubahan besaran angka kontribusi inilah yang menjadi celah negosiasi dan korupsi antara anggota DPRD dan perusahaan pengembang sebagai pihak yang paling diuntungkan. Basuki Cahaya Purnama bahkan memberi catatan bernada keras dalam draft Raperda yang diajukan Balegda yang diketuai M. Tofik. Ahok juga menyebut rancangan draft usulan Balegda dengan menyebut kontribusi sebesar 5% bisa menjadi tindak pidana korupsi. Ini DPRD mau minta ubah 15%-nya, mau dihilangkan, mau dianggap hitung 5% yang kepres saja. Saya bilang gak bisa, ini itu saya tulis, masih ngotot. Saya masih ada disposisi, itu masih tulis apa-apa? Gila, saya tulis gila. Kalau kayak begini, ini tindak pidana korupsi saya bilang. Saya kasih tanda, itu saya ancam mereka. Siapapun yang melawan disposisi saya, saya akan penjarakan kalian. Sementara itu, Ketua Balegda yang juga wakil Ketua DPRDM Taufik membantah ia mengajukan jumlah kontribusi hanya sebesar 5%. Ada kewajiban, ada kontribusi, ada level ketiga tambahan kontribusi. Tambahan kontribusi ini yang cerita soal 15% itu. Itu kan adanya di pergub, bukan di perda. Mau 40% itu gak boleh aja. Kalau bukan perda yang menentuin. Jadi gak masalah sekiranya PMF naikkan 15%. Sekarang kan udah di stop, mau dinaikkan bagaimana? Seiring dengan tertangkapnya polisi Gerindra M. Samuji, di rute PT APR Arisma Nijaya dan Terinanda Prihantoro serta penyidikan yang terus berjalan, pembahasan Raperda tentang reklamasi semakin tidak jelas. Fraksi PDI Perjuangan dan Gerindra di DPRD DKI Jakarta sepakat untuk menghentikan pembahasan Raperda ini. Meskipun keputusan ini belum bulat, namun Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyebut keberlangsungan proyek reklamasi Teluk Jakarta berada di tangan pemerintah daerah. Tim Liputan, Metro TV. Komite Nasional Keselamatan Transportasi belum bisa menyimpulkan penyebab pasti tabrakan antara Batik IR dengan Transnusa, namun pihak Lain Air membantah penyebab tabrakan akibat kelalaian pilot. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT terus mendalami penyebab tabrakan antara pesawat Batik Air dengan Transnusa di Bandara Halim Perdana Kusuma Senin malam. Sayap pesawat Transnusa bersenggolan dengan pesawat Batik Air yang hendak lepas landas menuju Makassar. Senggolan ini menyebabkan percikan api, namun pihak bandara bertindak cepat dengan melakukan pemadaman api sebelum penumpang dievakuasi. Menurut KNKT, Batik Air saat itu telah meminta izin pada menara ATC untuk menuju runway. Pada saat yang bersamaan, terdapat pesawat Transnusa yang berada di runway tengah ditarik menuju hanggar. Namun sebelum Transnusa mencapai hanggar dan masih berada di runway, Batik Air sudah siap untuk lepas landas. Akibatnya, senggolan pun tak terhindarkan. Namun Transnusa kan mau keluar di taksiway, istilahnya tekiway golok yang ke arah hanggar skatek. Nah, di sana sebelum sampai kurang lebih 60 atau 70 meter, tiba-tiba yang Batik karena dia bergerak dengan mesinnya sendiri, dia lebih cepat. Tapi kalau towing memang lebih lambat. Jadi si pesawat Transnusa ini belum sampai keluar, tapi kade, take off. Nah, si pesawat Transnusa masih diranui. Pihak Lion Air mengaku, menjelang terjadinya insiden, pesawat Batik Air sudah siap lepas landas karena sudah mendapat izin dari Air Traffic Control. Pihak Lion juga membantah penyebab tabrakan karena kelalaian pilot. Jadi kita tidak akan menduga-duga. Yang kami mau sampaikan adalah bahwa pilot kami melakukannya sesuai dengan prosedur. Yang kedua, dan penanganan penumpang sudah kami lakukan sesuai dengan prosedur juga. Sementara itu, usai kunjungannya ke Bandara Halim, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan Bandara Halim selama ini hanya menggunakan kontrol visual tanpa radar dari Air Traffic Control. Sehingga ketika malam, lampu yang tidak menyala dari pesawat menjadi tidak terlihat. Air Traffic Control itu kalau yang di Halim ini kan hanya 100% mengandalkan visual. Memang di dalam Undang-Undang Penerbangan untuk pengaturan yang ada di Bandara itu hanya dengan visual. Tapi kalau kayak di Cengkareng itu sudah ditambah lagi, dimodified lagi. Visual ditambah radar yang bisa mengetahui dengan jelas. Karena, oh ini pesawat ternyata sudah mulai bergerak. padahal kemarin kejadiannya itu sore, sudah malam. Jadi ya mungkin secara visual menurut saya ya kurang begitu bisa agak bias. Karena kan sudah malam melihat lampunya, apakah ini sudah sampai di tikungan atau belum. Akibat insiden ini, sayap kiri serta ekor pesawat Transnusa patah. Sedangkan pesawat Batik Air rusak pada bagian ujung sayap sebelah kiri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, KNKT akan terus menginvestigasi penyebab pasti tabrakan ini. Dengan peristiwa ini, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya bisa introspeksi agar ke depannya tidak terulang kejadian yang serupa. Keniputan Metro TV Jadwal penerbangan di Bandara Halim Perdana Kusuma sempat terganggu pasca tabrakan antara pesawat Batik Air dan Transnusa di Landasan Udara pada Senin Malam. Bagaimana suasana terkini pasca insiden tabrakan pesawat di Landasan Pacu Halim Perdana Kusuma kita segera bergabung dengan reporter Metro TV Nadia Atmaji yang saat ini berada di Bandara Halim. Nadia, jadwal penerbangan apa saja yang sempat terganggu dan apakah telah berangkat ke tujuan? Maria, menurut informasi yang kami dapatkan sejak semalam sempat ditutup karena adanya kecelakaan yang terjadi di runway di Bandara Halim Perdana Kusuma sejak pukul 8 hingga pukul 12 ini menyebabkan sejumlah penerbangan menjadi tertunda diantaranya selain dari penerbangan menuju Makassar yang merupakan Batik Air ID 770 yang mengalami kecelakaan juga ada penerbangan lain yang menuju ke Medan ke Jogja dan juga Surabaya keempat penerbangan ini semalam diberikan opsi oleh maskapai masing-masing yakni dengan melakukan pengembalian uang tiket dan yang kedua adalah dengan menjadwal ulang penerbangan mereka yang direncanakan pada pagi hari ini informasi terkini yang kami dapatkan dari salah satu penumpang yang merupakan penumpang Batik Air ID 770 yang mengalami kecelakaan ini ia mengatakan bahwa semalam sudah dibawa ke tempat akomodasi penginapan sejak pukul 11 hingga pukul 2 pagi di daerah Cengkareng penginapannya kemudian pagi ini akan melangsungkan penerbangan pada pukul 7 pagi dengan menggunakan penerbangan Batik Air dan kemudian ini saat ini seluruh penerbangan sudah kembali berjalan dengan normal Maria media lalu bagaimana dengan pagi ini apakah jadwal penerbangan telah kembali normal? ya Maria betul sekali penerbangan dipastikan pagi ini telah berjalan dengan normal mengingat seluruh evakuasi semalam telah dilakukan kemudian juga terkait dengan pemindahan badan pesawat sudah dipindahkan ke hanggar terkait dengan hal ini juga untuk dilakukan penyelidikan dan investigasi oleh KNKT untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari kecelakaan yang terjadi pada kemarin malam dan juga untuk runway semalam sudah bersih sehingga pada pukul 12 malam telah dibuka tadi pagi dan pada pagi hari ini telah dimulai penerbangan pertama yakni pada pukul 5 pagi dan sejak pukul 3 pagi kami memantau di sini sudah terlihat aktivitas yang normal sudah terlihat para penumpang yang mulai masuk menuju ke dalam bagian terminal kedatangan dan mereka sudah terlihat melakukan penerbangan diantaranya ke Medan, Jogja, Makassar dan tujuan-tujuan lainnya dan dipastikan mereka bisa masuk ke penerbangan berikut adalah pernyataan dari Korporat Sekretari Angkasa Pura II Bagaimana dengan masyarakat yang besok melangsungkan penerbangan Pak? Schedule normal besok penumpang diharapkan bandara normal kembali beroperasi masyarakat pengguna jasa bandara yang terbang dari Halim tidak ada masalah untuk kegiatan penerbangannya Bagaimana dengan penanganan yang dilakukan saat terjadi senggolan itu Pak oleh pihak bandara? Jadi tadi memang sedikit ada percikan api dan petugas semua dan kebakaran kita sudah bisa mengadakan api dalam waktu 2 menit saya kira itu standar yang dibawah standar yang ditetapkan kemudian langkah pertama dilakukan evakuasi terhadap penumpang Demikian Maria dari Bandara Halim Perdana Kusuma kembali ke studio Nadia Admaji terima kasih untuk informasi Anda Kestapa saling membahas soal kontribusi dalam raperdar rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta menjadi celah terjadinya praktik korupsi Pak Prof DKI mengusulkan tambahan kontribusi sebesar 15% dari nilai jual objek pajak sementara Balegda mengajukan jumlah kontribusi hanya sebesar 5% Peraturan daerah tentang rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta menjadi arena bagi terjadinya praktik suap dan korupsi yang melibatkan anggota DPRD DKI dan perusahaan pengembang Pasal tambahan soal besaran kontribusi yang harus diberikan pihak pengembang kepada pihak Pemprov DKI menjadi celah bagi terjadinya patgulipat antara pengusaha dan anggota DPRD sebagai legislator Dalam draft awal pada pasal 116 ayat 11 Pemprov DKI mengusulkan tambahan kontribusi sebesar 15% dari nilai jual objek pajak dari total luas lahan yang bisa dijual pengembang Pemprov DKI menyebut kontribusi sebesar 15% dari NGO pelahan reklamasi ini akan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman dan rumah-rumah susun bagi karyawan yang nantinya akan bekerja di pulau tersebut Namun dalam draft yang diajukan DPRD DKI melalui Balegda kontribusi tambahan sebesar 15% ini diubah hanya menjadi sebesar 5% Perubahan besaran angka kontribusi inilah yang menjadi celah negosiasi dan korupsi antara anggota DPRD dan perusahaan pengembang sebagai pihak yang paling diuntungkan Basuki Cahaya Purnama bahkan memberi catatan bernada keras dalam draft Raperda yang diajukan Balegda yang diketuai M. Tovik Ahok juga menyebut rancangan draft usulan Balegda dengan menyebut kontribusi sebesar 5% bisa menjadi tindak pidana korupsi ini DPRD mau minta ubah 15% nya mau dihilangkan mau dianggap hitung 5% yang KPRS saja saya bilang gak bisa ini itu saya tulis masih ngotot saya masih ada disposisi itu masih tulis apa-apa gila saya tulis gila kalau kayak begini ini tindak pidana korupsi saya bilang saya kajikan anda terus saya ancam mereka siapapun yang melawan disposisi saya saya akan penjarakan kalian sementara itu Ketua Balegda yang juga wakil Ketua DPRDM Taufik membantah ia mengajukan jumlah kontribusi hanya sebesar 5% ada kewajiban ada kontribusi ada level ketiga tambahan kontribusi nah tambahan kontribusi ini yang cerita soal 15% itu kan adanya di pergut bukan di perda mau 40% juga boleh aja karena bukan perda yang menentuin jadi gak masalah sekiranya Pemperf naikin 15% ya sekarang kan udah di stop mau di naikin seiring dengan tertangkapnya politisi Gerindra M. Sanusi dirut PT APL Arish Manbijaya dan Terinanda Prihantoro serta penyidikan yang terus berjalan pembahasan Raperda tentang reklamasi semakin tidak jelas fraksi PD Perjuangan dan Gerindra di DPRD DKI Jakarta sepakat untuk menghentikan pembahasan Raperda ini meskipun keputusan ini belum bulat namun ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut keberlangsungan proyek reklamasi Teluk Jakarta berada di tangan pemerintah daerah Tim Liputan Metro TV Pemirsa mantan Kader Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamza melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadaan negeri Jakarta Selatan Fahri menggugat Presiden Partai Keadilan Sejahtera ketua dan anggota Majelis Tahkin serta badan penegak disiplin organisasi PKS melalui tim kuasa hukumnya Fahri menggugat partainya sendiri yang dimilai menjatuhkan hukuman cukup berat pasca pemecatan dirinya oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera untuk itu Fahri menggugat Presiden PKS Sohibul Iman Ketua Majelis Tahkin Salimah Segaf Al-Juri dan anggotanya serta badan penegak disiplin organisasi partai ke pengadilan menurut kuasa hukum pihaknya juga berencana melakukan gugatan sangketa partai-partai politik atau penyelesaian partai yang berujung pemecatan dalam tututannya mereka meminta agar putusan DPP KS berkaitan penghentian Fahri Hamzah batal demi hukum karena Fahri merasa apa yang dituduhkan kepada dirinya tidak benar ini mengajukan perbuatan merupakan hukum yang dilakukan oleh tergugat-tergugat yang saya sebutkan tadi nah bukan hanya ini rencana yang akan dilakukan tapi juga kita mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah lain termasuk melakukan gugatan sangketa partai politik jadi ada gugatan perbuatan merupakan ada gugatan penyelesaian perselisihan partai politik karena ada pemecatan kemudian juga kita memperkimbangkan langkah-langkah hukum yang dimungkinkan oleh peraturan hukumlah undangan itu bisa dilakukan oleh pemecatan Fahri Hamzah dari keanggotaan PKS secara otomatis berdampak pada posisinya sebagai wakil ketua DPR meski demikian pimpinan DPR mengaku belum bisa untuk membahas pergantian Fahri karena belum menerima surat pemberitahuan pemecatan dalam surat berlogo PKS tertanggal 11 Maret 2016 Fahri Hamzah dipecat dari seluruh jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera putusan ini dibuat berdasarkan rekomendasi Badan Penegak Disiplin atau BPDO dan telah diputus dalam rapat Majelis Tahkim PKS Fahri Hamzah menyatakan baru menerima surat pemecatan pada hari Minggu malam yang mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan pemecatan seberat apakah dosanya sehingga saya layak diambil seluruh jenjang keanggotaan saya saya alhamdulillah tidak pernah berbuat masalah bagi partai saya tidak pernah berbuat tidak senonoh saya tidak pernah mencuri dan korupsi saya tidak pernah berbuat melanggar hukum dan etika saya tidak pernah kalau kata-kata saya saya sudah bilang bahwa itu persoalan gaya diantara kita pemecatan Fahri Hamzah dari PKS berpengaruh pada posisi Fahri di kursi wakil ketua DPR karena tidak lagi memiliki legitimasi politik karena dia adalah karir partai dan mereka di DPR adalah wakil partai maka ketika ada keputusan ini dia sudah kehilangan legitimasinya sebagai legitimasi politiknya untuk memimpin karena itu menurut kita sebaiknya Fahri Hamzah nonaktif dulu begitu karena itu punya konsekuensi pada keputusan-keputusan yang dibuat nanti hingga kini sudah pemberitahuan pemecatan Fahri Hamzah belum diterima pimpinan DPR sehingga belum dapat diproses di rapat pimpinan namun ketua DPR Ade Komarudin menegaskan jika nantinya ada pergantian pimpinan maka akan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku saya belum bisa jadikan patokan untuk memberikan komentar terhadap masalah itu yang jelas itu masalah masih pada renang internal kemudian pada renang internal itu memuka ke media dan belum ada kaitan secara resmi dengan perjalanan kejahatan kejahatan raya berdasarkan undang-undang MD3 pimpinan DPR saat ini ditetapkan secara paket dan bersifat tetap selama 5 tahun namun pimpinan DPR dapat diganti dari jabatan jika meninggal dunia mengundurkan diri dan diberhentikan tim liputan metro tv kejahatan 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 kejahatan